Halo teman-teman, selamat datang di channel Kidung Senja, tempat singgah jiwa yang lelah. Video ini hanya untuk kamu yang punya mimpi dan ingin mewujudkan mimpi itu. Kalau kamu tidak mempunyai mimpi yang ingin diwujudkan, sebaiknya sudahi untuk menonton video ini. Percuma juga, Anda juga nanti gak ngerti. Tutup videonya dan hidup seperti hidupmu sekarang. Hiduplah dengan semua masalah-masalahmu, terutama masalah finansial yang kamu punya. Tapi kalau kamu punya impian, simak video ini sampai tuntas. Supaya setelah menonton video ini, kamu akan sadar bahwa sebesar apapun impian itu, insya Allah impian itu akan bisa tercapai. Apa itu impian? Apakah ketika kita melihat mobil keluaran terbaru dan kita berkata dalam hati, bahwa itu impian saya? Atau ketika kita lewat di rumah yang bagus, rumah yang mewah, dan kita berkata, itu adalah impian saya. Apakah itu yang dinamakan impian? Bukan, impian adalah segala sesuatu, entah besar ataupun kecil. Impian tersebut bisa membuat hati kita berdegup kencang ketika kita bisa membayangkan impian tersebut. Impian adalah ketika kita melihatnya bahkan kita bisa meneteskan air mata. Memiliki impian yang jelas akan membuat kita akan selalu semangat dalam menghadapi hidup ini. Lihatlah orang-orang yang tidak punya impian. Mereka seperti mayat hidup. Mereka mati sebelum mereka benar-benar mati. Mereka tidak tahu apa yang mereka tuju. Mereka tidak memiliki harapan hidup. Mereka hanya menunggu nasib dari hari ke hari impian itu tidak bermasalah. Impian itu selalu benar. Kenapa kita gagal bukan karena impian yang salah, tapi cara meraih impian itu yang harus kita perbaiki. Impian adalah bahan bakar yang membuat kita bisa berubah, yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin. Dengan punya impian yang tadinya tidak konsisten menjadi konsisten. Dengan adanya impian yang tadinya kita bangun siang menjadi selalu bangun pagi untuk mengejar semua impian-impian kita. Intinya, impian yang benar-benar impian itu bisa merubah diri kita. Impian kita tidak bisa merubah habit dan kebiasaan kita. Hal tersebut berarti impian itu belum benar-benar impian yang sebenarnya. Kita tidak akan pernah bisa meraih sesuatu tanpa kita harus memimpikannya terlebih dahulu. Memang tidak semua impian bisa kita raih, tapi tanpa impian kita tidak akan bisa kemana-mana. Impian adalah sesuatu yang kita tahu impian itu tujuan dari hidup kita. Impian itu dibagi tiga, ada impian jangka pendek, impian jangka menengah, dan impian jangka panjang. Impian jangka pendek misalnya kita mau melunasi hutang pinjol atau mau ganti handphone, atau ingin membeli motor baru, atau yang lain-lainnya. Kalau impian yang menengah misalnya, kita pengen beli mobil, pengen umroh, atau dan lain-lain. Kalau impian jangka panjang mungkin kita pengen punya rumah yang harganya 2 miliar. Pengen memiliki mobil yang harga 200 juta ke atas. Pengen ke Paris, pengen sekolahkan anak ke Mesir, atau dan sebagainya. Tapi ini yang kita harus yang sering terjadi adalah seringkali impian kita sudah dikebiri oleh pikiran-pikiran kecil yang selalu meragukan kemampuan kita sendiri. Apakah kita benar-benar mampu meraih impian tersebut dan parahnya pikiran itu bukan pikiran yang datang dari luar? Melainkan pikiran itu ada dalam pikiran kita sendiri. Saya ulangi pikiran kita sendiri. Saat sudah membangun impian kita, tiba-tiba kita berpikir. Bagaimana nanti kalau gagal? Bagaimana nanti kalau tidak sesuai dengan ekspektasi? Bagaimana nanti kalau jelek hasilnya? Bagaimana jikalau meskipun akan tetap terus menggerogoti impian kita yang sudah ada, lama impian kita itu akan hilang bersama dengan besarnya ketakutan yang dibangun oleh pikiran kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita sudah membangun ketakutan-ketakutan yang sebenarnya kita sendiri tidak tahu, itu ketakutan apa. Kita selalu dikelilingi berbagai macam ketakutan seperti takut ditolak, takut berpisah, takut kehilangan, takut penghinaan, takut ditinggal teman, dan lain-lain. Ketakutan yang selalu ada dalam pikiran kita, itulah yang mencegah kita untuk mengambil langkah-langkah menuju mimpi kita. Seperti kita takut mengambil resiko dan tidak berani action, akhirnya kita tetap dalam zona aman kita, dan kita tidak pernah berani melangkah. Tidak berani memulai sesuatu adalah langkah awal yang akan membunuh semua impian-impian kita. Hidup tanpa mimpi bagaikan burung tanpa sayap yang tidak bisa terbang. Dan ketika kita ingin terbang tinggi setinggi-tingginya, kita harus memiliki sayap dan pastikan sayap itu bukan cuma sayap, tapi sayap itu harus benar-benar kuat. Sebenarnya tidak ada impian yang terlalu besar, yang seringkali terlalu kecil adalah pikiran-pikiran kita sendiri. Ketika kita membatasi pikiran kita dengan keraguan, kita sama saja mengurung impian besar dalam penjara pikiran kita sendiri. Kita lupa bahwa kekuatan untuk mewujudkan impian itu ada dalam diri kita. Impian besar membutuhkan langkah-langkah yang besar, Tentunya semua orang yang berhasil mencapai impian-impian besarnya mulai dari nol. Mereka menghadapi kesulitan dan seringkali mereka menghadapi keraguan dari orang lain. Namun mereka memilih untuk mengabaikan itu. Mereka memilih untuk melampaui batas-batas pikiran mereka dan mereka terus bergerak maju dengan tekad yang sangat kuat. Jadi, kita ubah secara panjang impian kita. Jangan biarkan pikiran-pikiran kecil itu membatasi potensi yang ada di dalam diri kita. Setiap langkah kecil menuju impian yang besar adalah langkah yang sangat penting. Percaya pada diri sendiri, percaya pada kekuatan mimpi kita, dan jangan ragu untuk melangkah maju. Sesuatu yang besar berawal dari impian yang besar. Kita tidak akan pernah bisa besar tanpa impian yang besar. Baru mimpilah besar, bermimpilah setinggi-tingginya. Pegang erat mimpi itu dan jangan pernah lepaskan mimpi itu. Mimpi tersebut akan menuntut kita menjadi pribadi yang tangguh dan berkarakter. Mimpi itu akan selalu menuntut kita untuk selalu mencari satu solusi dari seribu masalah. Bukan satu masalah dari seribu solusi. Jangan takut dicemoh orang lain. Mereka hanya iri pada diri kita. Kalian terlalu besar impian, maka itu masa depan adalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpinya. Tidak peduli dari mana asal impianmu akan selalu benar. Tidak peduli berapa kali kamu jatuh dalam hidup ini. Impianmu akan selalu menunggumu. Bermimpilah tinggi, tapi selaraskanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!